Intro Copa, Amerika Sebelumnya lebih dikenal dengan nama Kejuaraan Sepak Bola Amerika Selatan The South American Football Championship Atau dalam bahasa Sepanyol dikenal dengan nama Campoenato Sud Americano The Football Turnamen tersebut merupakan turnamen internasional antar negara-negara yang berada di zona Amerika Latin untuk menentukan siapa yang terbaik di antara negara-negara tersebut dalam urusan olahraga sepak bola Hebatnya, turnamen ini merupakan kompetisi sepak bola internasional pertama di dunia yang resmi digelar dan menjadi turnamen sepak bola antar negara karena Copa Amerika ini pertama kali digelar di Argentina pada tahun 1916 Turnamen ini sebetulnya diawali oleh Argentina yaitu negara dengan kiblat sepak bola dunia dan negara yang begitu mengakung-akungkan sepak bola Menurut sejarah, pada awal abad ke-20, sepak bola yang dibawa oleh para pekerja kereta api di Inggris tahun 1867 mulai berkembang menjadi olahraga terpopuler di Argentina sehingga untuk pertama kalinya turnamen antar negara-negara Amerika Selatan diadakan tahun 1910 untuk memberingati 100 tahun revolusi May Namun, turnamen yang digagas oleh Argentina ini tidak dianggap resmi oleh CONMEBOL atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan karena CONMEBOL sendiri baru berdiri pada tanggal 9 Juli 1916 Jadi, sangat tidak mungkin terdapat sebuah turnamen resmi sebelum konfederasi yang berada di bawah naungan FIFA sendiri terbentuk Barulah, pada tahun 1916, turnamen ini kembali dihelat di Buenos Aires untuk memberingati 100 tahun kemerdekaan Argentina Turnamen tersebut saat itu bernama Campoenato Sudamericano de Football yang diikuti oleh Argentina sebagai tuan rumah Chile, Uruguay, dan Brazil Turnamen yang digelar pada tanggal 2 Juli sampai 17 Juli itu menempatkan Uruguay sebagai kampiun, Argentina sebagai runner-up, dan Brazil hanya mampu finish di urutan ketiga Perhelatan empat tim benua Amerika Latin tersebutlah yang menjadi cikal bakal lahirnya kejuaraan Amerika Selatan sebelum bernama Copa Amerika seperti sekarang ini Setelah itu, CONMEBOL memutuskan untuk menyelenggarakan agenda yang sama sekali dalam setahun Tahun 1917, Uruguay kembali menjadi juara dan lagi-lagi Argentina menjadi runner-up dan Brazil finish di posisi ketiga Namun, di tahun 1918, gelaran kejuaraan sepak bola Amerika Selatan gagal digelar karena Brazil sebagai tuan rumah terserang wabah flu Setelah itu, turnamen tersebut terus berjalan dengan format 1 tahun sekali sampai tahun 1929 sebelum akhirnya vakum Setelah vakum selama 5 tahun, akhirnya turnamen tersebut kembali bergulir dengan format 2 tahun sekali sampai tahun 1967 meskipun tidak beraturan karena suatu hal Pada tahun 1975, format dan nama kejuaraan ini kembali berubah di mana namanya menjadi Copa Amerika dan diselenggarakan sekali dalam 4 tahun dengan Argentina dan Brazil yang lebih mendominasi Mulai tahun 1991, turnamen ini kembali ke format waktu penyelenggaraan menjadi sekali dalam 2 tahun namun lagi-lagi dikembalikan ke formatnya menjadi diselenggarakan sekali dalam 4 tahun pada tahun 2007 Format pemilihan tuan rumah juga dipilih berdasarkan abjad Misalnya saja, setelah Argentina menjadi tuan rumah di tahun 1987, maka di tahun 1989 adalah Brazil Jika tahun 1991 Chile menjadi tuan rumah, maka Ecuador berhak menjadi tuan rumah di tahun 1993 dan seterusnya Namun, karena suatu hal, maka format ini bisa juga berubah Contohnya, adalah setelah Argentina menjadi tuan rumah di tahun 2011, maka seharusnya 4 tahun kemudian adalah Brazil menjadi tuan rumahnya Namun, karena Brazil baru saja menyelenggarakan Piala Konfederasi 2013, perhelatan Super Akbar Piala Dunia 2014 dan menjadi tuan rumah Olimpiade 2016 Maka tempatnya dipindahkan ke Chile dan menjadi juara di tahun 2015 Sejak tahun 1993, Copa Amerika selalu mengundang kontestan dari luar benua sehingga kontestan lengkap menjadi 12 tim Tim yang sering diundang melengkapi turnamen tertua ini adalah Meksiko, Costa Rica, Honduras, Amerika Serikat, Jepang, dan Jamaika Copa Amerika 2019 mengundang dua negara konfederasi AFC yaitu Jepang dan Qatar Kedua negara tersebut ambil bagian dalam turnamen sepak bola Copa Amerika 2019 yang akan berlangsung di Brazil Copa Amerika 2019 akan diikuti 12 negara, yaitu 10 dari konmebol dan 2 dari AFC Jepang sendiri untuk kedua kalinya tampil di Copa Amerika sejak terakhir kali tampil di tahun 1999 Sedangkan Qatar yang berstatus sebagai juara Piala Asia 2019 baru akan melakoni debut dalam turnamen tersebut Terima kasih telah menonton!